Yo, balik lagi di YutoNime Indonesia Kali ini YutoNime mau memberikan 7 rekomendasi anime bergenre slice of life Yang bisa kalian tonton di B-Station Oke, tanpa berlama-lama kita mulai listnya Di list nomor 1 ada Horimiya Horimiya ini menceritakan Kyoko Hiyori yang seorang siswi SMA cerdas dan populer Kepribadiannya sangat berbeda dengan teman laki-laki sekelasnya yaitu Izumi Miyamura Seorang yang suram dan tampak seperti kutub buku berkacamata Saat di rumah, Horimiya adalah orang rumahan yang berpenampilan sederhana Dan mengurus pekerjaan rumah serta adik laki-lakinya, Sota Ia melakukan beberapa usaha untuk menyembunyikan penampilannya dari teman sekelasnya Suatu hari, Sota ditolong oleh seorang yang memiliki beberapa tindikan dan tato Serta bergaya pang ketika ia pulang ke rumah dengan keadaan mimisan Put mengenal Horimiya dan memperkenalkan diri sebagai Miyamura Mereka sepakat untuk merahasiakan identitas asli masing-masing dari teman sekelasnya Keduanya kemudian mulai berhubungan sebagai teman dan kelak menjadi pasangan kekasih Di nomor 2 ada Kobayashi Chan Chinomide Dragon Menceritakan Kobayashi yang hidup seorang diri di apartemen kecil Tiba-tiba didatangi seorang maid cantik bernama Toru Dengan tanduk di kepala dan ekor panjang layaknya seorang putri naga Ia datang untuk menjadi pelayan Kobayashi Sebagai bentuk balas budi karena telah menyelamatkan nyawanya Sejak saat itu, Kobayashi bersama Toru memulai ceritanya Kobayashi Chan Chinomide Dragon ini sudah memiliki 2 season Dan kedua seasonnya bisa kalian tonton di Beast Station Di nomor 3 ada Himoto Umaru Chan Menceritakan tentang kehidupan sehari-hari Umaru Doma yang tinggal satu atap Dengan kakak laki-lakinya Taihei Doma Yang menjadi daya tarik serial ini adalah Umaru yang memiliki kepribadian ganda Ya jadi Umaru itu sangat berbeda ketika ia di rumah dan di sekolah Buat kalian yang penasaran, kalian langsung aja tonton animenya Sama seperti Kobayashi Chan, Himoto Umaru Chan juga ada 2 season yang bisa kalian tonton List selanjutnya, nomor 4 adalah Kaguya sama Love is War Menceritakan tentang 2 murid elit, Kaguya Shinomiya dan Miyuki Shirugane Keduanya menyukai satu sama lain Namun keduanya juga sama-sama angkuh dan menolak menjadi pertama yang menyatakan cinta Sama seperti 2 judul sebelumnya, Kaguya sama juga sudah memiliki 2 season yang bisa kalian tonton Di list nomor 5 ada Nonon Biori Non-Stop Ini adalah season kedua dari Nonon Biori yang pertama ya Yang menceritakan Hotaru Ichijo Anak perempuan yang masih duduk di bangku Kasima SD Yang harus pindah dari Tokyo ke kawasan pedesaan yang cukup terpencil Yang menceritakan keseharian anak-anak sekolah di sana Ya walaupun DB Station hanya menayangkan season 2-nya saja Tapi kalian tidak perlu khawatir Karena kalaupun kalian tidak menonton season pertamanya Kalian akan tetap bisa mengikuti anime ini dengan sangat mudah Karena anime ini tergolong sangat ringan untuk ditonton Di list nomor 6 ada Kakushi Goto Bercerita tentang seorang ayah tunggal yang berprofesi sebagai mangaka bernama Kakushi Goto Namun Kakushi ternyata seorang penggambar manga berjenre vulgar Ia bersumpah untuk merahasiakan kebenaran tersebut dari putrinya yang bernama Hime Goto Kalian bisa menonton serisnya sekaligus movie dari Kakushi Goto di Beast Station Di nomor 7 ada Watashini Tensiga Moya Rita Menceritakan Miyako Hosino yang seorang mahasiswi yang sangat pemalu terhadap orang-orang yang tidak dikenalinya Ketika adik perempuannya Hinata membawa teman sekelasnya yang bernama Hana Shirosaki ke rumah Miyako tersihir oleh kelucuan Hana dan mulai mendandaninya Lalu memberikan Hana pengganti yaitu cemilan Anime ini menceritakan kedekatan Miyako dengan Hana dan teman sekelas Hinata yang lainnya Itulah tadi 7 rekomendasi anime berjenre Slice of Life yang bisa kalian tonton di Beast Station Mungkin nanti Youtube akan buatkan part keduanya atau mungkin untuk genre yang lain Karena mengingat banyaknya judul yang bisa kita tonton di Beast Station Oke sekian video kali ini Sampai berjumpa di lain video dan Thank you